Saya ajarin satu ilmu, ilmu ini sebenarnya sederhana, tapi kalau anda paham ini maka anda akan mulai memahami diri anda Ya catat ya, langsung siap catatan Bentar, pak gurunya minum dulu Allah menciptakan dua keseimbangan, atau dua kondisi Kondisi hiper, berlebih, dan kondisi hipo Ini urusan sama lambung, supaya nanti tahu bagaimana cara mengobatin lambung Karena penyakit lambung ini sekarang berajalela di mana-mana Ada orang yang ada hiper, ada hipo, tengahnya ada seimbang Ada hiper, ada hipo, tengahnya ada seimbang Ada orang, manusia yang diciptakan Allah Dari awal lahir, sampai dia dewasa, sampai jadi bapak-bapak, sampai jadi nenek-nenek Tensinya, tensinya nih, gak pernah normal Versinya dia Tensinya, kan tensi normal 120-80, kayak gitu Tensi dia tuh 90 per 70, 100 per 80, gitu-gitu aja terus Tapi dia bisa melakukan aktivitas normal-normal saja Ya, maka orang kayak begini, bapak-ibu sekalian Jangan dipaksain menjadi angka normalnya orang normal Karena orang ini diciptakan Allah dalam kondisi hipo Jadi jangan paksa dia untuk, misalkan tensinya bisa 90-70 Itu buat dia aman-aman saja Biarin aja, jangan dipaksakan naik dengan makan garam seabrek-abrek misalnya Biarin aja Nah, jadi gak normalnya dia kalau berapa? 120 udah gak normal Paham ya? 120 sudah gak normal Berarti kalau dia hipotensi dia, kalau dia disebut dengan hipotensi itu orang kayak begini Maka bisa jadi tensinya 80 atau 70 hipotensi dia Tapi kalau orang yang normal sudah sangat hipotensi, kan? Nah, orang yang defaultnya sudah hipo kayak begini, hipo Maka semuanya akan hipo Ya Kalau dia tadi pembahasan kita masuknya ke tadi apa, darah, apa tekanan darah Maka lambungnya juga akan menjadi lambung yang hipo Oke Apa dok tanda-tanda orang yang lambungnya hipo? Gitu kan Tanda-tanda orang yang lambungnya hipo ini apa? Dia tidak kuat Perutnya kosong Paham? Dia tidak kuat perutnya kosong Bawaannya pengen makan terus Makanan tadi akan jadi jebakan Batman untuk dia Kalau dia salah makan Jadi Nah, itu yang pertama Lalu yang kedua nanti orang yang hipo, kecenderungan gulanya juga akan rendah Tapi dia aman-aman saja Ya, dia akan aman-aman saja Orang yang hipo Jadi, saburlah mungkin gula normal itu berapa? Ya 80 lah Gula dia kadang-kadang 60 gitu-gitu Tapi buat dia tangan-tang aja, tidak masalah Syaratnya apa untuk mempertahankan itu dia harus sering-sering makan Nah, makanan inilah yang nanti akan jadi ujiannya dia Ya, dia memang butuh sering makan Oke, dia memang butuh sering makan Tapi kalau yang dimakan keliru Yang dimakan berlebihan Maka gula darahnya Atau mungkin gula asam lambungnya akan naik Maka untuk orang hipo sebenarnya Obatnya ketika dia kena asam lambung yang tinggi Bukan dikasih obat asam lambung Tapi makan yang benar untuk mengembalikan keseimbangannya dia Paham? Paham apa pura-pura paham? Kok tiba-tiba kenapa asam lambungnya berlimpat? Nah, kebanyakan terjadi disbiosis Gula berlebihan, karbohidrat olahan berlebihan Makanan sintetik berlebihan Berarti saya tetap boleh dong makan gula, makan karbohidrat Benar boleh Tapi karbohidrat atau gula yang masih alam, masih bagus Yang masih mengandung serat Contohnya apa? Daripada misalkan makan nasi yang ada pesticida Misalkan, lebih baik dia makan singkong Sama-sama karbu Tapi karbohidrat Lebih aman untuk dia Gitu loh Jadi kalau misalkan si orang yang hipo tadi Misalkan Saat dia lapar Dia makan roti, kan karbohidrat olahan itu Itu akan muncul lagi laparnya nanti Maka Orang kayak begini, kalau saya membahasakan Tersesat dia sebenarnya Kembalikan ke jalan yang benarnya dia Makan yang benar Gitu kan Ya, nah Itu misalkan bicara karbohidrat Maka Sebenarnya Jadi kalau kita bicara orang yang hipo Kena asam lambung Sebenarnya obatnya apa? Ikutin aja pola makan dia Kalau dia biasa makannya lima kali, tujuh kali sehari Makan dalam jumlah sedikit Makannya yang benar Nanti asam lambungnya hilang Kalau memang butuh katakanlah tambahan Tambahan apa? Tambahan suplemen misalkan yang lain Boleh Kasih dia apa? Misalkan Pernah sering Sampaikan juga Obat paling mudah asam lambung itu adalah Air tajin Air tajin Karena dia mengandung amilum Gula yang gampang diserap Ya Nah Air tajinnya itu Ya Atau kalau gak ada air tajin Anda bisa pakai bekatul Bekatul itu bukan makanan ayam ya Ada bekatul yang bisa kita makan Ya Nah Lalu itu kan Lalu yang kedua Yang selanjutnya Kasih probiotik Ya Karena untuk mengembalikan keseimbangan Asam lambungnya tadi Yang hipo Jadi sebenarnya Orang Ya Dan itu kan secara riset ya Secara penelitian Juga sebagian besar Orang-orang Atau manusia modern Kayak kita ini Ini kecenderungannya Atau lebih dominan Kita itu hipo Daripada hiper Jadi sebenarnya Banyak orang yang kena asam lambung Itu sebenarnya aslinya itu Itu hipo Bukan hiper Jadi tugas kita Bukan menurunkan asam lambungnya Tapi mengembalikan keseimbangan Asam lambungnya Dengan cara apa? Makan yang benar Ya kasih gula yang benar Kasih amilum yang benar Kasih probiotik Nanti hilang Mudah? Mudah kan? Sama juga dengan orang yang Tadi Jadi orang yang Hipo itu Kalau dia gula darahnya tinggi Ya Sebenarnya Itu tingginya dia Itu kan Kalau misalkan ya Normalnya itu Tadi 80-70 sekitar itu lah Misalkan tiba-tiba Gula darahnya itu 150 atau 200 Misalkan Maka tugas kita Sebenarnya Mengembalikan gula darah tadi Ke settingan awal Settingan awalnya dia Ya Dengan cara apa? Lagi-lagi benerin makan Jadi makan dalam jumlah sedikit Dan makan yang benar Ya Contoh makan yang benar apa? Makan geto Gitu Jangan makan roti Jadi karbonya yang benar Seperti itu Ya Itu hipo-hiper Jadi sebenarnya Konsep ini kalau anda pakai Mudah mengobatin Ya Jadi kalau orang Misalkan sakit emah itu Ya Tadi Memang secara Statistiknya lebih banyak hipo Maka Benerin makan Bahasanya kan benerin makan Karbo olahan segala macam Karena dia menyebabkan Disbiosis pada Lambung kita Atau perut kita Terima kasih telah menonton